Wahai para pejuang skripsi, tesismawan disertasi, apa kabar? Pertemu lagi dengan saya, Tieta Musitama. Nah, saya ingin sampaikan ya, beberapa hari ini saya bersama pimpinan BINUS University melakukan kunjungan industri di kota Semarang dan sekitarnya dalam rangka menyambut kehadiran BINUS at Semarang. Tapi, saya nggak mau cerita itu. Ceritanya adalah apa hal yang terkait dalam kunjungan itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita melakukan penggalian informasi. Bagaimana kita mendapatkan informasi terkini, terbaru, termutahir dari industri. Kaitannya sama penelitian. Iya dong, ya kan? Nah, ini ya. Ya, yang saya lakukan, walaupun saya melakukan kunjungan ini resmi dalam konteks kerjasama dalam arti luas ya, kolaborasi ada magang, ya kan? Ada kerjasama industri yang lain. Tetapi, dalam aspek penelitian, saya ingin katakan bahwa selama dalam kunjungan itu, kita diberikan kesempatan untuk melakukan, apa namanya, company atau factory visit. Nah, ya kan? Kunjungan ke lapangan. Dalam kunjungan ke lapangan, ada, paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari dalam mengumpulkan data informasi. Yang pertama adalah observasi. Kami semua jalan diberikan kesempatan untuk mengobservasi dari dekat. Ya, tentu kita dibatasi tidak boleh mengambil gambar. Tetapi, kita bisa melihat, ya, satu kondisi, situasinya, apa yang terjadi di lapangan. Itu menjadi penting. Kita mungkin melihat mesinnya, kita melihat bagaimana sistemnya berjalan, bagaimana juga orang-orangnya, pekerjanya. Kita bisa melihat tidak hanya pekerjaan itu dari input, ya, proses output selesai, gitu ya. Tetapi, kita juga bisa mengobservasi data karyawannya. Walaupun kita tentu, ya, tidak boleh berbicara dengan mereka karena mereka fokus bekerja, gitu ya. Nah, itu adalah observasi. Itu adalah satu hal yang penting. Kita lihat suasananya, konteksnya, detailnya seperti apa. Nah, itu. Itu penting sekali. Dalam penelitian, kita bisa sampaikan, gitu, kondisinya seperti ini, situasi ruangannya, ya, deskripsi, ya, mungkin gedungnya, warnanya, mesinnya, apa saja, sesuai dengan kemampuan kita. Itu, Kak, itu ya kompetensi atau suatu skill yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Khususnya apabila seorang peneliti kualitatif ingin melihat situasi, ya, yang terjadi di lapangan. Di apapun itu, apakah itu di unit tertentu, apakah itu kemudian di perusahaan, atau di organisasi tertentu. Nah, itu yang pertama. Lalu, apa prof yang kedua? Nah, sebelum yang kedua, lanjut, ya. Silahkan subscribe yang belum subscribe, dong. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang kedua adalah kita bisa melakukan wawancara, diskusi. Di situ kita diberikan ada lay song ofisernya, ya, apakah itu terkait dengan pimpinan sendiri, apakah kemudian, apakah staff, atau memang orang yang memang diberikan tugas untuk memberikan penjelasan kepada kita. Di situ, biasanya mereka akan memberikan informasi-informasi standar dulu. Informasi-informasi dasar, ya, tentu bukan informasi yang rahasia sekali, gitu ya. Tetapi yang pasti kita harus tahu, bahwa mereka memiliki kepentingan untuk menyampaikan informasi secara benar, secara tepat, dan juga mempromosikan. Nah, ini penting sekali, ya. Tanpa, nah, tanpa, mungkin membuka hal-hal yang mungkin, ya, masih bersifat rahasia. Tetapi, kita tetap bisa belajar dari informasi-informasi data yang diberikan. Nah, dari situ, dari informasi awal, kita bisa mengajukan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tambahan pertanyaan-pertanyaan follow up. Nah, ini menjadi hal yang penting juga. Jadi, kita mengajukan pertanyaan berdasarkan paparan mereka, dan kita memberikan respon, rasa keinginan-tahuan kita. Nah, ini menjadi penting ketika kita mau mengajukan pertanyaan, berarti di kepala kita, nih, ya, kita sudah tahu, ya, sudah punya stock of knowledge, lah, gitu, ya. Suatu, banyak pemahaman, banyak pengertian, mungkin pengalaman juga, terkait dengan bidang yang sedang dipaparkan tersebut. Sehingga nyambung, gitu, ya. Jadi, kita makin dapat informasinya. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat penting. Di situ, kita tek-tok, tek-tok. Sambil lihat observasi, tanya lagi, dijelasin, kita tanya lagi, gitu, ya. Nah, syukur-syukur kita bisa menggali. Nah, dalam menggali ini, ya, hal yang ketiga adalah, kita sudah ada stock of knowledge tadi, kita sudah punya bacaan-bacaan yang dari literatur, maupun temuan-temuan awal kita dari penelitian tahapan sebelumnya. Nah, misalnya, kalau kita punya penelitian yang sifatnya, apa namanya, kuantitatif, ya, mungkin hasil analisis datanya sudah ada. Nah, tinggal di situ bisa melakukan konfirmasi, misalnya, atau menggali lagi berdasarkan temuan-temuan analisis kuantitatif tadi. Nah, jadi paling tidak tiga hal itu kesempatan untuk bisa mendapatkan tambahan informasi ketika berada bertemu di industri. Nah, namun demikian, hal yang paling penting juga adalah bagaimana kalian semua mendapatkan akses kepada industri itu. Karena juga tidak mudah, ya, tidak semuanya. Makanya, gatekeeper, ya, peran gatekeeper menjadi sangat penting. Apa itu gatekeeper? Simak di video saya, ya, cari saja tentang gatekeeper penelitian. Itu adalah satu orang bisa, satu unit, atau satu kelompok yang bisa mendorong kita menghubungkan kita sebagai peneliti dengan narasumber, atau dengan responden, ya, dengan mungkin satu unit yang ingin kita teliti lebih lanjut. Di mana kita mendapatkan informasi dari mereka. Nah, ini hal yang sangat penting. Oke, itu berapa hal, ya. Saat ini saya masih menikmati pagi di Kota Semarang. Setelah sarapan, ya, kita akan melanjutkan lagi satu acara, yaitu talk show tentang kerjasama penelitian kolaborasi Penta Helix. Bagaimana riset, publikasi, komersialisasi hasil penelitian juga akan kita bahas di sana. Langsung dari Venus at Semarang di POJ City atau di Marina Bay di Semarang. Nah, mana orang-orang Semarang? Nah, ya, silahkan. Kalau Anda tahu, berikan komentar di sini. Kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol gitu kali, ya. Kapan-kapan, nah, ya. Nah, pagi ini kalau kita melihat suasana Kota Semarang sangat indah. sejuk juga, ya. Jadi, kalau Anda bisa pergi ke Semarang, baik itu ada tour atau ada dalam-dalam pekerjaan, silahkan bisa tinggal di salah satu hotel yang terbaik di Kota Semarang ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi. Sukses buat kita semua. Selamat sehat, tetap semangat. Jangan lupa apa-apa lagi.